Intro Mengenal istilah KAM Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menekankan dengan jelas dan tegas Bahwa akidah yang benar adalah Bahwa Allah Ta'ala disucikan dari KAM Yang dimaksud KAM adalah kuantitas, bilangan, atau ketidaktunggalan Secara sederhana KAM dari aspek zat terbagi menjadi dua jenis Yakni Satu KAM MUT TASIL Yaitu kuantitas sesuatu dari sisi internal Yang tersambung satu sama lain membentuk sesuatu tersebut Contoh Handphone yang Anda pegang saat ini untuk menonton video ini Jumlahnya hanya satu Akan tetapi Satu disini bukanlah benar-benar satu hal Tetapi pada hakikatnya adalah banyak hal yang terdiri dari layar Casing Prosesor Baterai Dan banyak komponen yang saling tersambung dan menyusun satu handphone Anda Jadi Bila ditanya ada berapa hal yang sedang Anda pegang saat ini Anda bisa menjawabnya hanya memegang satu hal Akan tetapi secara hakikat Anda sedang memegang banyak hal yang menyatu dalam satu barang bernama handphone Contoh lainnya adalah Anda sendiri yang memang secara teknis Anda hanya ada satu Tetapi di sisi lain sebenarnya zat Anda adalah kumpulan dari banyak sekali sel yang menyusun diri Anda Dengan kata lain Memang Barang atau sosoknya satu Tetapi Yang satu ini sejatinya masih terbilang dari beberapa atau banyak hal Dalam kasus Allah Maka wajib diakini Bahwa kesatuan sosok Allah bukanlah satu dalam arti secara hakikat masih terbilang atau tidak tunggal semacam itu Keesaan zat Allah adalah keesaan sejati Bukan dalam arti bahwa Allah disebut satu akan tetapi masih terdiri dari beberapa unsur atau sisi yang tersambung Menyusun dan menyatu membentuk keesaannya itu Jadi tidak boleh meyakini keyakinan seperti berikut ini A Zat Allah satu Tetapi di sisi lain yang satu itu masih terdiri dari bapak, anak, dan roh kudus misalnya Ini adalah akidah dan muslim B Zat Allah satu Tetapi dari sisi lain masih terdiri dari unsur zat yang lebih kecil yang bernama wajah, tangan, badan, kaki, dan sebagainya Ini adalah akidah mujassima Dua Kamunfasil Yaitu kuantitas sesuatu dari sisi eksternal yang terpisah dari sesuatu tersebut Dengan bahasa yang lebih mudah Kamunfasil ini maksudnya adanya saingan atau yang serupa Contohnya Anda memiliki satu handphone dengan merk X Handphone Anda memang hanya satu Tetapi orang lain juga memiliki handphone merk X yang sama dengan Anda Andai ditanya ada berapa handphone tersebut Anda bisa menjawab ada satu Dalam arti Anda hanya memiliki satu Tetapi dari sisi lain ada banyak sekali handphone tersebut di dunia Dalam kasus sosok Allah sebagai Tuhan Tidak boleh diakini bahwa ada sosok Allah-Allah lain atau Tuhan-Tuhan lain di dunia ini Sebagaimana dalam contoh berikut ini A. Tidak boleh diakini misalnya bahwa di dunia yang ini ada Tuhan yang mengurus Tapi di dunia yang lain ada Tuhan yang berbeda yang mengurusnya Ini akidah non-muslim B. Tidak boleh juga diakini bahwa ada sosok Tuhan yang mencipta kebaikan atau cahaya Dan di sisi lain ada sosok Tuhan lainnya yang mencipta keburukan atau kegelapan sebagai penyeimbang Ini akidah non-muslim C. Demikian juga tidak boleh diakini bahwa ada sosok Tuhan yang punya Tuhan yang mencipta Ada yang punya Tuhan yang merawat dan ada yang punya Tuhan yang menghancurkan sebagai penyeimbang satu sama lain Ini akidah non-muslim D. Tidak boleh juga meyakini ada sosok Tuhan besar yang mencipta atau mengatur hal-hal luar biasa di alam semesta Tapi ada pula Tuhan-Tuhan kecil yang mencipta atau memberi hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari Ini akidah para musyrik penyembah berhala yang statusnya juga sebagai non-muslim Anda lihat dalam rincian di atas Bahwa akidah yang dianet oleh kalangan mujah simah Menjadi salah satu contoh akidah sesat diantara akidah-akidah non-muslim Sebab itulah ulama ahli sunnah wal jamaah berselisih tentang status mereka Sebagian menganggapnya kafir Sebab ada dalam kategori yang sama seperti non-muslim Sebagian lagi dan yang ini yang saya yakini Mereka tidaklah sampai kafir apabila masih meyakini laisa kamitlihi syai'un Tetapi sesat dan termasuk ahlul bid'ah Sebab itu jangan pernah lelah menjelaskan kesesatan akidah mujah simah Agar tidak makin banyak saudara seiman yang terpengaruh Keterangan di atas hanya menjelaskan Kamu secara aspek zat Selain itu masih ada aspek sifat dan aspek tindakan Allah Saya memakai istilah zat, sosok, dan diri dalam tulisan ini secara bergantian Sebagai isyarat bahwa ketiga istilah ini sama maksudnya Jadi yang dimaksud dengan istilah zat Allah adalah sosok atau diri Allah itu sendiri Yang bukan berbentuk badan, jasad, atau jisim Kapan seseorang bisa difonis mujah sim? Inti ajaran mujah simah adalah menetapkan kam mutasil bagi Allah Mau apapun dia ganti istilahnya Mau memakai istilah yang diakui seperti zat dan wujud Atau memakai istilah baru yang berblit-blit Selama yang dimaksud adalah menetapkan kam mutasil bagi Allah Maka orangnya menjadi mujah sim Sebagaimana penjelasan kam mutasil yang sudah dijelaskan di atas Syekh Ibn Tayiniyah secara terang benderang masuk dalam kategori mujah sim Sebab menetapkan kam mutasil Meskipun dia alim dan meskipun banyak orang yang keberatan dia disebut mujah sim Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menganggap mujah sim sebagai ahli bin ah yang tidak sampai kafir Tetapi sebagian kecil dari mereka seperti Imam Ahmad Dalam salah satu riwayat malah menjatuhkan ponis kafir Jadi seseorang menjadi mujah sim bukan karena dia tidak mau mentakwil Atau karena menetapkan istawa, yadullah, wajhullah dan semacamnya yang ada nasnya Pahami ini agar tidak salah paham Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.